Seorang pejabat Israel menyebut jika militernya mengalami kekalahan di Front Utara. Hal ini lantaran pemukim terus meninggalkan rumah mereka setelah konflik dengan Hamas meluas. Kekalahan militer Israel di Front Utara disampaikan oleh anggota Gnesset Pendudukan Israel dan mantan Menteri Keamanan Afik Dorli Berman pada hari Sabtu 18 November 2023. Menurutnya, Hezbollah akan terus menggempur Front Utara sampai jalur Gaza berhenti diserang IDF. Yang lantas mengkritik IDF dengan menyebut tak ada perubahan signifikan di Gaza setelah serangan darat dilancarkan. Kondisi ini menunjukkan jika tentara Israel tak bisa melenyapkan Hamas sepenuhnya. Di waktu sama, Simantot memuji Hezbollah. Disebutnya, apa yang terjadi di perbatasan utara saat ini merupakan pencapaian Hezbollah. Hezbollah bahkan secara terbuka mengejek Israel dan menyerang wilayah pendudukan kapanpun. Kegagalan pendudukan Israel tidak hanya terjadi di bidang militer. Pada Jumat 18 November 2023, Lembaga Keamanan Israel sedang mempertimbangkan kemungkinan untuk mengurangi jumlah tentara cadangan dan mendemobilisasi beberapa dari mereka. Media Israel menjelaskan bahwa hal ini terjadi setelah kerusakan akibat ketidakhadiran mereka di rumah dan tempat kerja. Sehingga, kondisi ini berpengaruh terhadap perekonomian. Diketahui pemukim Israel meninggalkan rumah mereka di wilayah Gaza dan bagian utara wilayah Palestina yang diduduki. Alasannya karena warga Israel ketakutan terhadap kelompok perlawanan di kedua front. Ikuti terus berita aktual lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton!